Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Fidila Livia Rianda dari kelas C Saya disini akan membahas tentang daya tarik interpersonal Nah, daya tarik interpersonal sendiri adalah suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belah pihak Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal itu sendiri? Berikut ada 8 faktor penting yang mempengaruhi daya tarik interpersonal yaitu ada kedekatan, proximity, keakraban, familiarity, kesamaan, similarity, daya tarik fisik, kemampuan, tekanan emosional muncul perasaan positif dan juga kesukaan timbal balik Yang pertama ada kedekatan Persahabatan lebih mudah tumbuh di antara mahasiswa yang duduk berdampingan Kedekatan fisik memiliki pengaruh yang sangat usir terhadap pilihan persahabatan Orang yang memiliki kesempatan paling sering kita jumpai seakan mungkin menjadi sahabat sesuai dengan persepsi pertukaran sosial Selanjutnya ada keakraban Salah satu alasan kedekatan dapat menimbulkan rasa senang karena kedekatan dapat menimbulkan keakraban Karena keakraban terjadi karena familiaritas efek eksposur semata-mata Itu menyebabkan semakin sering suatu individu mengalami eksposur suatu stimulus semakin besar kecembungan kita dalam menyukainya Berikutnya ada kesamaan Kesamaan geografis, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut seperti hubungan menuju persahabatan atau percintaan Selanjutnya ada daya tarif fisik Itu menjadi salah satu faktor yang penting karena penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan sangat cepat mudah didapat Selanjutnya ada kemampuan yaitu ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi positif pada kita maka kita cenderung ingin bersama dan menyukainya Mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah memberi nasihat dan sebagainya Penelitian mengatakan bahwa orang yang paling disukai adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi dan juga dapat berbuat salah Selanjutnya ada tekanan emosional Bila orang dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain sehingga timbul rasa suka dan daya tarik pada orang tersebut Penelitian mengatakan bahwa semakin tinggi rasa cemas atau takut dalam diri seseorang semakin besar kecenderungan untuk berafiliasi dengan orang lain Selanjutnya muncul perasaan positif dimana cenderung tertarik dan suka dengan orang yang kehadirannya berbarengan dengan hadirnya perasaan positif Meski perasaan positif tak berkaitan dengan perilaku orang tersebut Maksudnya kita cenderung menyukai orang-orang yang kita temui di lingkungan yang menyenangkan Berikutnya ada kesukaan timbul balik yaitu semua merasa senang ketika disukai orang lain atau diperhatikan oleh orang lain Hal ini cukup menimbulkan ketertarikan tanpa harus ada kesamaan Berikut adalah prinsip dari daya tarik interpersonal Prinsipnya, semakin kita tertarik pada seseorang maka akan semakin besar pula kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang kita sukai tersebut Lalu apa sih peran dari daya tarik interpersonal ini sendiri? Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang artinya individu sesungguhnya tidak dapat hidup sendiri Manusia akan cenderung terus mencari dan menjalin sesuatu hubungan dengan manusia lainnya di lingkungan kehidupannya yang nantinya akan menjadi tempat bagi basis kenyamanan dan keamanan di kehidupan Hal inilah yang membuat daya tarik interpersonal menjadi peranan yang sangat penting dan utama dalam terus menunjang kehidupan manusia Sekian penjelasan tentang daya tarik interpersonal dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Wr. Wb